Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Fina Mubtadi dari VOE Washington, salam damai Indonesia ku. Kali ini saya akan mengajak Anda ke kota Chicago di negara bagian Illinois untuk mengunjungi salah satu masjid terbesar di sana yang dikenal sebagai masjid yang ramah lingkungan. The Mosque Foundation adalah masjid pertama di Amerika yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi utama mereka. Gaya hidup ramah lingkungan The Mosque Foundation di Chicago, Illinois ini diterapkan sejak tahun 2008. Masjid yang dijuluki Green Mosque ini memasang panel surya di atap masjid untuk memanaskan air. Ini adalah masjid pertama di Amerika yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi. Selain itu, masjid ini juga menggunakan karpet dari bahan daur ulang dan memasang banyak jendela untuk penerangan alami. Jamal menekankan praktik hemat energi ini sejalan dengan ajaran agama Islam. Gaya hidup ramah lingkungan yang ditunjukkan Mosque Foundation rupanya menginspirasi jemaahnya untuk melakukan hal yang sama dalam keseharian mereka. Isu lingkungan adalah isu global, tapi sedikit saja perubahan bisa memberi dampak yang signifikan. Ya, semoga praktik ramah lingkungan yang diterapkan oleh The Mosque Foundation juga bisa menjadi contoh bagi masjid-masjid lain. Tidak hanya di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Demikian liputan tim VOA dari Chicago, Illinois. Saya Vina Muftadi pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Salam damai dari Amerika dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.